Kak, gimana caranya biar makeup cepat dan sunset? Oke gengs, ini aku buatin tutorial makeup sunset yang pastinya anti dimarahin penghulu, mertua, dan bude-bude. Halo assalamualaikum, tapi pun hai gengs, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi bareng aku Ari Izam. Hari ini aku akan membagikan tips and tricks dan pastinya tutorial makeup. Langsung aja nonton, ini dia video tutorialnya gengs. Pertama-tama make sure wajib banget pake skin prep ya gengs. Sebelum kita dateng mantengnya suruh cuci muka dulu. Sekalian mendikembang tujuh rupa biar panglin. Terus apply serum, moisturizer, dan juga primernya yang sesuai dengan kebutuhan kulit pasti ya geng. Baru kemudian lanjut kita pasang dempul yang super duper tipis. Terus biasanya aku lanjut apply cream blush biar wajahnya merona-merana merini. Kalau gak punya cream blush, pake aja lipin setip gak apa-apa gengs. Karena kalau ngandelin powder blush atau blush on kering tuh kayak gak tahan lama gitu gengs. Terus juga kalau wajahnya gak merona sering diomongin budi-budi. Katanya kayak abis beranak. Iya soalnya pucet kali ya. Nah untuk cream contournya aku biasanya cuma pake di area hidung aja biar satset makeupnya. Karena kalau di lapangan tuh gimana caranya kita makeup cepet. Tapi tetep harus rapi dan pastinya mantengnya seneng gengs. Tekniknya agak lumayan beda kalau kita lagi kursus makeup dan bikin tutorial pastinya. Jangan lupa kita set dempul yang super duper tipis tadi. Pake loose powder ataupun setting powder. Terus kunci utama biar complexion semakin fabulous. Pastinya kita tambahkan atau kita aplikasikan twig. Alias bedak padat. Pokoknya untuk produknya ini optional banget ya gengs. Kalian bisa pake brand apa aja, merek apa aja terserah. Nah jangan lupa biar complexionnya awet seharian kita set pake setting spray. Kalau udah jangan lupa dikipas-kipas sampe nge-set. Nah kita tinggalin dulu bagian complexionnya. Kita lanjut sekarang makeup. Bahagian matanya ini aku mulai dari apply eyeliner terlebih dahulu. Untuk eyeliner pertama itu aku lebih suka pake eyeliner pensil. Terus karena aku mau jahit bulu mata ini aku aplikasikan lem bulu mata. Sebesar eyeliner yang udah aku pasang tadi gengs. Ini aku langsung pasang aja bulu mata layer pertama sebagai jahitan. Gak perlu nunggu lemnya kering dulu. Makanya kita sambil nunggu kering lemnya. Ini aku sambil apply powder blush atau blush on kering. Jadi begitu selesai pasang blush on tinggal dijahit aja bulu matanya. Nah ini salah satu teknik supaya makeup kita set set ya gengs. Terus 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 aku lanjut pasang base eyeshadow. Untuk eyeshadow nya itu aku pake teknik yang super duper gampang. Tinggal di blend-blend gitu aja pake warna coklat. Karena look makeup sekarang itu makin kesini makin fabulous ya gengs. Biar ada seger-segernya ini aku blend lagi area luarnya pake eyeshadow agak warnanya keoren-orenan gitu gengs. Terus lanjut aku pasang eyeliner spidol sebelum pasang bulu mata layer kedua. Nah untuk bulu matanya bebas gengs. Kalian mau pasang 15 lapis, 20 lapis atau ratusan lapis boleh. Paling mantanya gak bisa melek aja. Jangan lupa bersihkan area-area yang kotor. Nah ini aku sebenernya sambil pasang lem bulu mata di bulu mata palsu bagian bawah. Makanya sambil nunggu lemnya kering ini aku pasang lipstick aja biar waktunya gak kebuang sia-sia gitu gengs. Nah kalau lemnya udah agak ngeset di bulu mata palsunya baru kita pasang bulu mata palsu bagian bawahnya. Terus disini aku selesaikan terlebih dahulu apply lip creamnya. Lepas tuh baru kita gambar frame alisnya. Ini aku pake pensil alis ya gengs. Yang isinya boleh pake pomade boleh pake pen. Terus lanjut biar bulu alisnya headless disini aku pasang lem buat alisnya. Dan pasnya sambil nunggu lemnya kering disini aku lanjut bikin ombre lip sambil sekalian pasang lip glossnya. Kelar kan jadi super duper cepat. Nah kalau alisnya udah diisi baru kemudian bisa dilanjut koreksi bentuk alisnya pake foundation. Dan disini aku lanjut aplikasikan powder contour untuk area hidung, untuk area pipi aku jarang banget pake. Sekarang karena kalau berhijab itu udah gak kayak gak perlu gitu lah gengs. Setelah akhir biar wajahnya itu buri cak buri nong konjreng hoa hoi pastinya kita tambahin powder highlighter. Udah selesai gengs aku kalau makeupin mantan tuh paling lama satu jam. Nah kalau kalian makeupin satu mantan kira-kira berapa jam gengs. Atau malah justru hitungan menit malah udah pada kelar gengs. Karena beneran temenku ada yang makeupin mantan cuma 15 menit tapi cantik banget hasilnya. Seperti biasa semoga kalian suka sama videonya dan semoga videonya juga bermanfaat ya gengs. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nah gengsku demikian video kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya suka dan pastinya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, bye bye. YANG 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 I AM I NEED YOU YANG 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 I AM I LIKE YOU YANG 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 KU CINTA KAUMU YANG 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 KU TANGAN KAUMU ZAMAT ME YANG 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 KU TANGAN KU TANGAN KAUMU YANG 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 KU TANGAN KAUMU